ya oke guys balik lagi tora tv dan kita akan sekarang lihat nih ya di depan ini ini namanya giok salju atau ice jet ya giok, nah giok itu bahasa inggrisnya jet j-a-d-e iya kan bang ya, tuh jade gitu loh, jadi dibaca jet jadi giok itu jet jadi jet itu bahasa ininya bahasa inggrisnya gitu ya, nah jadi ini kita bilang adalah ice jet atau giok ice gitu ya ice itu apa sih ice ice, iya kan jadi ini giok es namanya nih tuh ya, giok es karena soalnya dia bentuknya kayak memang, kalau kita kita lihat ya kalau kita lihat tuh memang kayak dingin gitu ya es gitu kayak es ya gitu tuh, lihat tuh dan ini giok ya teman-teman ya ini bagus banget dan mungkin fungsinya juga memang beda dengan giok yang biasanya gitu loh tapi ini bagus banget ini harganya berapa nih bang? itu harganya sekitar 500-an atau 600-an gitu lah sekitar itu ya sekitar 500-an atau 600-an ya nah itu guys nanti tanya aja sama si om Faisal ya nanti cek di deskripsi nomornya nah ini bagus banget nih kalau bisa lihat oke, coba satu dulu ya nah ini tuh ringnya mantep nih dan ini ringnya custom ya teman-teman ya jadi ini ringnya lain daripada yang lain ya tuh memang bikin kreasi sendiri nih dari FWJT ini nih jadi si om Faisal dia berkreasi sendiri jadi memang kalau kita lihat kalau kalian kesini ke galerinya ini memang agak beda gitu ya beda daripada yang lain gitu ya Gio S ya Ice Jet ya tuh bagus ya memang kayak S dia ya bang salju ya salju ya salju ini pasti kalau dapet ini nih aduh ini apa rejeki ini kali ya dapet yang model-model kayak begini kan iya kan kan tetaunya Gio Kito kalau kayak gini kan mungkin agak sulit gitu temen-temen ya coba kita liat yang ini wih wih wah gila ini ukirannya mantep banget ini ukirannya oke guys temen-temen ya tuh Ice Jet udah ada berlian-berliannya nah jadi ini harganya teman-teman ini sekitar 500-600an nanti boleh ditelepon om Faisalnya bisa nego aja nanti namanya Ice Jet atau Giyok Es Giyok Salju juga ya nah ini pokoknya Giyok Aceh ini guys teman-teman tidak kalah ya dengan Giyok-Giyok di luar negeri sana gitu ya itu tidak kalah dan mungkin tapi banyak juga dunia yang bilang bahwa Giyok dari Aceh itu tingkat apa ya tingkat kematangannya itu waduh sangat-sangat bagus gitu loh dan dia tebal dan dia pewarnanya itu memang benar-benar sampai ke dalam-dalamnya gitu loh sampai ke serat-seratnya gitu ya nah itulah Giyok Giyok Aceh bagus ya oke kalau gitu kamu yang ingin minat cincin ini nanti langsung aja WA Om Faisal biar nanti juga nego-nego silakan dan ini ada di galeri FWJ ya di kota Medad ya teman-teman oke guys kalau gitu thank you udah nonton Torat TV jangan lupa like and share jangan lupa komen juga lah ya supaya batu-batu nusantara kita lebih apalagi gitu ya lebih kita galakan lagi gitu ya oke guys teman-teman thank you salam batu nusantara salam batu-batu